Itu satu buah core, hardcore, apakah akan ada Hayabusa, akankah ada seorang Lancelot, si Lancelot, Ranger Emas sudah bilang dari season 5, Lancelot itu sangatlah overpower ketika abis di buff, dengan 3 stack yang dia miliki, ketek dari seorang Kari, Kranger, Bruno, dikelintikin melehoi. Terselepet-selepet, dari kemarin juga kita ngeliat Lancelot lumayan populer, sudah dipopulerkan kembali di MPLI ini, dan inilah dia ke 10 hero yang sudah dipikir oleh EVOS Legend dan juga RRQ. Yes, benar banget, dan buat Bu Demonstar, kita sebentar lagi akan menyaksikan EVOS Legends versus Rekreikum Keon, dua-duanya ada perwakilan Indonesia yang sangat membanggakan, semua tim Indonesia membanggakan di MPLI ini. Dan buat kalian semua, saya mohon, saya Ranger Emas, Clara Monstar, KB dan juga Coret, memohon untuk dukungan ke semua tim Indonesia. Oh pasti. Dengan hashtag Indopride-nya, tolong bagirkan. Hashtag Indopride, hashtag Indopride. Buktikan kalian terkece, tersolid, tersolid, kalian kompak, solid, gak ada yang bisa ngelawan, langsung hashtag Indopride tanpa berlama-lama. Dan kita bakal langsung masuk ke dalam, ke game yang pertama, dari Mobile Legends Professional League Invitational Foundation Cup, El Clasico, RRQ versus Evo's Legend. Let's go. Dan masih ditemani oleh Ranger Mas dan juga Budemonstar. Iya, dan kita berdua adalah Duo Jamblo. Oke, Budemonstar. Ini dari samping juga RRKT yang memakai Esmeralda akan bertemu dengan R7, ini pertandingan yang akan harusnya seru banget. Tapi di tengah, lihat scene-nya dan juga Tuturu yang pakai Valir. Tuturu udah beralih jadi support sekarang ya. Betul, Tuturu udah pakai Valir kali ini pin, bakal menggunakan Atlas, sedangkan berada di Midland akan menjadi pertarungan yang cukup kerat. Rexy gak mau ngelepasin Little Wanderer untuk para pemain hari ini mahar argue. Nah, lihat cover dari R7 yang bakal mencoba mengganggu pergerakan di arah Little Wanderer. Iya, tapi gak lupa juga di sini dari one-nya dijagain terus-terusan di arah tengah. Dan sepertinya ada masalah jadi kita rehat sebentar, tarik nafas dulu karena aku yakin banget semuanya ngegeragas banget nih. Ada ikan, ikan paus. Ih, ikan apa tuh, ikan apa tuh? Ih, ikan, kalau itu kan ikan paus. Kalau Buda tau gak, Buda ikan apa? Apa? Ikan cantik. Ih, kok, kok, kok. Aduh, ya Uji. Kenapa Buda? Iya, 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 gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi tenang ya teman-teman, karena kita mau memaksimalkan dari para playernya. Biar gak ada yang dalam kondisi gak maksimal, gak prima. Jadi untuk paus. Memanjakan player juga. Kita harus, pokoknya player itu harus nyaman, tenteram, aman, kondisional, kondusif. Apa lagi ya? Ya, ya intinya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah teknis, ada masalah apa, akan di paus, it's fine. Tapi tetap ada jumlah maksimal waktunya, jadi sabar-sabar aja. Dan juga ada rulesnya juga kalau paus itu diperbolehkan. Oke, sambil menunggu ikan pausnya lewat, pengen baca-baca komen dulu. Tapi sebelum baca komen, langsung back to the game aja lah. Let's go, ini dia El Clasico saat ini. Dan masih berada di arah mid-lane, sim sudah berhasil mendapatkan Red Buffet terlebih dahulu. Dan Rex akan mencoba untuk mengganggu pergerakan di arah Blue Buff dan juga Cutting Minion di bottom lane. Iya, mereka udah mulai bergerak bersama-sama. Tapi kalau belum level 4 seharusnya gak akan terjadi peperangan yang besar. Semua hanya saling mengganggu satu sama lain, ngecicil-cicil aja. Dan berusaha untuk memenangkan laning facenya. Dan kalau di arah tengah disini udah level 4 dari seorang sinnya. Tapi muncul dengan boxnya Shield Unity, Finn dalam bahaya. Kabur aja dengan perfect match. Apakah Finn akan selamat? Dan yes, dia masih selamat. Walau tinggal setengah bar aja. Yes, tadi berbahaya banget. Kalau satu buah piring tetangga yang dikeluarkan oleh Zeiss terkena terhadap seorang Finn. Itu bakal bisa di-pink off kemungkinan besar. Dan Rex bakal coba untuk ngating. Tapi sepertinya dia bakal untuk nunggu dulu. Mementuk ada informasi disalurkan kepada kawan-kawannya di arah bottom lane. Ada go-bub yang sudah diamankan oleh seorang Finn. Benar. Bermain aman dari kedua tim kalian gak mau melakukan kesalahan. R.E.K.T di arah bottom lane. Dia mau coba untuk nge-push terus-menerus. Di arah mid lane pun hanya saling menjaga satu sama lain. Dari one yang gak bisa sampai ngapa-ngapain juga. Karena dia masih farming. Sedangkan yang lainnya hanya bisa menjaga. Dan ini dia. Bisa dibilang permainan dari tim kedua belah tim. Yang menggunakan tank seperti ini. Dia butuh satu momentum untuk menunggu sampai ke level 4. Lihat. Iya, si reaksi. Yes, langsung ada betamaskan ke arah belakang. Tapi ternyata tidak berhasil. Langsung ada falling starboard. Ternyata R.E.K.T di sini. Terkena damage lumayan parah dari seorang turut-turut. Tapi R.E.K.T harus mundur. Iya, posisinya gak akan bisa untuk di-dive. Karena terlalu dalam dari sebuah turret. Zayce-nya dalam bahaya. Meltdown dengan sangat-sangat boxnya. Silti Unity kabur saja. Dan gagal untuk melakukan First Blood. Di menit ketiga ini. Belum ada First Blood. Tapi sepertinya akan terjadi. Pendragon dalam bahaya. Langsung aja empat hero menggang. Pendragon yang sedang berotasi ke arah mid lane. Yes, Pendragon. Apa yang terjadi? Agak sedikit salah jalan baris oke. Karena informasi sudah didapatkan oleh para pemain tim R.R.Q. Dan kali ini. Turtle yang takut air sudah kembali. Iya. Dan ternyata R7 di sana. Membuka jalan. Membuka viset. Dan penting banget untuk membuka boost. Sekali ini Wan bakal coba masuk dengan Speedy Light. Tapi gak ada follow all damage. Dan hati-hati. Wan gak punya cover. Ingat. Bugsnya di arah atas. Semaranya di arah bawah. Dan Parsa masih jauh. Iya. Dan kalau dilihat ya di sini R.R.Q. Mereka bakal mau main agresif sih. Ketika empat hero nya juga. Semuanya pakai flicker. Berbeda dengan nifos legend. Purify kebanyakan. Iya sebenernya banget. Dan dia sekarang R.R.Q. Bakal udah bakal coba agresif. Kenapa? Finn udah level 4. Udah ada Fatalink. Yang ditunggu momentum R.R.Q adalah. Gimana caranya mereka bisa bikin tank sampai level 4. Tanpa ada yang terpingkau sama sekali. That's why. Kita lihat. Biasanya di menit ketiga. Kita pasti udah lihat first blood. Tapi untuk turun kali ini udah punya flicker. Bakal ada seri toren. Rata jambolistar pun di arah belakang. Dan numbangkan saran tuturuh. Tapi Finn bakal list kami. Wan bakal dituju. Purify berhasil diamankan. Tapi Wan harus down. Lihat R7 kali masih menambahkan hardcore dari EVOS legend. Iya Wan ditukarkan dengan tuturuh. Bukan pertukaran yang baik untuk EVOS legend. Tapi kali ini R.R.Q masih mau lebih. R.R.K.T kabur kaburan. Dan sakit banget. Tengah penting sama excuse-in lagi. Dari scene R.R.K.T kabur saja. Masih bisa selamat. Dan R.R.Q mereka gak mau overextend. Gak mau terlalu lebay buat mengejar seorang R.R.K.T. Yes. Lihat improvement. Perkembangan dari seorang Finn. Kalau Finn mau maksa Finn bisa dapat. Kenapa? Ada tiga minion di arah depan. Dia bisa gunain puncher. Tapi dia bakal lebih fokus ke arah objektif game. Di arah bottom lane. Lalu diberapakan satu turun. Tapi yang dituju adalah reaksi. Reaksi kabur keluar kandang. Dan Zayn terbakar. Rapias marah. Dan langsung ditembak oleh seorang Zayn. Zayn langsung mendapatkan hati seorang Zayn. Oh nyawa kayaknya. Bukan hati. Tapi Pendragon dia datuk lane. Dia bakal dipanis. Sepertinya Finn sudah berespon. Dan juga ada lemon hadir. Loving blood dengan blood outnya. Dikeluarin semua Pendragon. Meltdown. Tapi dia masih punya inferno. Mencoba untuk kabur. Menyelamatkan dirinya. Dan digejat perutu. Gak mau dilepasin. Dan Pendragon gak bisa ngapa-ngapain. Finn mendapatkan poin killnya. Pendragon terpik out dua kali-kali. Ini para pemain dari tim ArarQ. Lihat Finn dengan bounty hunter. Berhasil mendapatkan dua poin. Ini bahaya. Ini bencana. Lihat R7 bakal coba di burst oleh seorang Wan. Tapi cover yang cukup baik dari seorang Finn. Dengan cukup cepat. Perfect matchnya. Sedangkan di arah sana. Lihat Finn bakal coba dengan punchernya. Berhasil mundur di sisi lain. Rekatnya mencoba melakukan gatingnya di arah bottom lane. Iyap. Dia ada bottom lane push terus-terus dilakukan oleh ArarQ. Di bottom lane ada R7. Di R2 lane ada Lemon. Dan ketiga pemain yang ada di tengah. Sintu Turu. Dan juga Finn. Mereka tinggal jalan-jalan. Kasih teror untuk Evos Legend. Dimana sebenarnya dari Evos Legend. Mereka butuh banget farming. Mereka menggunakan Wan sebagai carrynya. Dan itu tentu saja sangat berbeda dengan Lancelot dan juga carry. Lancelot itu sangat cepat farmingnya. Dia juga bisa dijadikan early hero. Dan langsung di depan. Kita lihat ada patah. Limpas benar banget. Tiga. Wan dituju. Langsung ada retribusi penerbangan satu orang dan C. Seperti yang bisa berbuat banyak. Dan kali ini Evos Legend. Kehilangan dua player-nya Budemong Star. Iyap. Begitu buruk kali ini untuk Evos. Dan belakang lagi. Di belakang Pendragon. Dikejar-kejar oleh Finn. Di sticker-stickernya dulu. Dan Pendragon masih bisa selamat. Tak bisa di takedown. Tapi permasalahannya. Dari arah top lane-nya Lemon. Dia gak gerak sama sekali. Tapi dari Evos. Gak ada yang mengusik Lemon di arah top lane. Ya seperti yang aku sudah sampaikan sebelumnya. Agak sedikit sulit ketika adanya seorang kari. Karena disini R.E.K.T. berada di arah bottom lane. Bakal coba dipasar Purify. Udah dipop-up tapi sit. Dan juga turun-turun. Bakal coba record-record R.E.K.T. Tak bisa satu lagi. Dan Burst Fireball. Dan M7 mendapatkan poin gel. Dalam koreksinya berbahaya sekali. Dapat satu. Langsung semuanya dikeluarkan. Satu persatu dari Evos. Legends. Terpiko Pauletti marah. Dan ternyata kali ini scene bakal lebih fat lagi. Blue buff yang diamankan dari seorang One. Membuat One tidak punya blue buff. Para pemain tim Evos. Legends. Mereka kehilangan delapan poin. Dan sedangkan itu. Netwatch berbeda cukup jauh. Di menit yang ketujuh. Mencoba di burst. Tapi R.E.K.T. masih survive. Masih ada blood out. Dan S7 bakal coba nge-cover seorang tutur. Bersama dengan seorang lemon di arah bottom lane. One. Gak bisa berbuat cukup banyak. Finn langsung mencapai untuk mengganggu. Belum ada patah lima. Sergil tidak berkala seorang scene. Dan ternyata Finnnya harus down. Tidak jadi down. Cover yang bagus dari Rex. Regum Keon. Yap. Ar-ar-gue. Mereka gak ada yang terpikir sama sekali. Dan malahan mereka masih melanjutkan di arah bottom lane-nya. Mengambil tier kedua di arah bottom lane. Dan Ar-argue dengan cepat. Objektif yang gak pernah mereka lewatkan. Ii bos. Hanya tersebut satu saja. Dan makan. Disini red buff-nya akan dicuri. Gak bisa buddha. Kenapa aku bilang berat? Karena adanya mobilitas dari seorang Lancelot. Desk ke dalam. Dan kalau misalnya mau ada hardcore dari Marchman. Minimal kalau gak Bruno. Granger yang punya Desk agak cikup jauh. Atau juga punya sliding tackle dari seorang Bruno. Dan Fatalink tidak berhasil mendapatkan apapun. Ternyata Purify udah dipopoleh seorang Residara Toplet. Tapi Falling Star Moon. Menuju ke arah seorang Lemon. Bukan Falling Monster. Tapi kali ini Finn mencoba untuk mengganggu bergerakan lagi. Dan dia udah gak punya Fatalink. RRKT memberikan damage cukup besar di luar sana PR7. Mudah membesar. Oho. Belum ada yang tumang tadi keluar dari saat baik. Dari kedua tim RRQ. Mereka juga gak berhasil mendapatkan siapapun. Mungkin itu peluang dengan Emos Legend. Dan inisiasi dari RRKT, dari Esmeralda Walling, Star Moon, Karal Lemon. Bukan pilihan yang baik sekarang. Dari arah bawah juga. Arah game lawan push. Di top lane-nya juga di push. Semua lane di push. Dan bahkan jungle milik Emos Legend. Bukan milik Emos Legend lagi. Ini bencana dari tim Emos Legend. Harus berhati-hati. Karena kalau tidak. Ini bisa membuat poin pertama untuk tim Rex Regum Keon. Tapi kalau Rex Regum Keon membawa game ini lebih dalam lagi. Lebih dalam, lebih lama lagi. Ini bakal menjadi hipnotis untuk Rex Regum Keon. Dan membuat Wan bisa jadi. Wan udah jadi. Di arah late game. Ini bakal bisa menumbangkan scene. Kenapa? Wan udah punya win of nature nanti. Atau gak punya apokali swings. Yang bisa bertahan dari serangan seorang Lanselok. Iya. Dan Emos Legend mereka harus bisa melakukan defense. Dan memaksimalkan adanya parsnya. Untuk melakukan clearing minion dengan cepat. Dan membuat buying time untuk Wan. Tapi langsung saja dicuidung. R.E.K.T. Ketika dia offset sedikit saja langsung dihabis. Satu, dua, tiga hero dari Emos Legend pun hilang. Pendragon gak mau untuk bertahan di arah belakang. Di geret gitu saja. Pendragon flowing blood blood out. Dan yang Lemon pun keluar semuanya dari RRQ. Ini bencana untuk tim Emos Legend. Ini bitter sudah didapatkan. Ini bitter di arah top lane juga sebentar lagi. Apakah ini akan menjadi push untuk tim Rex Regum Keon? Lihat, Lemon udah masuk. R7 juga sudah coming. Dan tersisa satu orang. Dan harusnya wipe out untuk tim Emos Legend. Rex Regum Keon, take the game one. Game pertama dimenangkan cukup meyakinkan dari...